Intro Terima kasih doanya dari semua Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib Amin Disebut punya utang 250 juta rupiah Pada Ibu Ndalina Teddy nyolot Tantang mertuanya begini Bukan hanya hilangnya belian milik Lina Tetapi Teddy juga dituding telah meminjam uang pada ibu mertuanya Utiza Sebanyak 250 juta rupiah Dengan tegas Teddy membantanya Dan tidak percaya Bila sang ibu mertua memiliki uang sebanyak itu Kalau memang benar mertuanya Buktiin Dari mana ibunya Punya uang sebanyak itu Kan selama ini enggak kerja Malah yang jadi tulang punggung itu saya sama almarhumah Mengcover selama setahun belakangan itu Kalau memang ibu merasa Saya punya utang Mana buktinya Saya tidak pernah pinjam soalnya Amanah saja yang miliaran saya kasihin Kosan ke AAiki semuanya Ini muncul lagi statement kayak gitu Ya bilangnya saya pinjam 250 juta rupiah Buat emas kawin Itu enggak ada Ujar Teddy saat ditemui Di kawasan Mampang Jakarta Selatan Tak ingin beritanya semakin simpang siur Teddy ingin bertemu Dan berani Tantang Ibunya Ibu mertuanya Agar ada penjelasan terkait Uang 250 juta yang ramai Diperbincangkan Makanya Kalau berkenan Ibu utisanya Atau siapa Ketemu saya Langsung Biar enggak simpang siur Lanjutnya Sedangkan Di tempat lain Adik Lina Aryani Menyatakan Bahwa Bukan uang Sebesar 250 juta Yang dipinjam Teddy Tetapi Teddy sempat Menjual Satu gelang Milik sang bunda Seberat 90 gram Seharga 41 juta rupiah Jadi Kalau Mama cerita Bukan emas Harga 250 juta Bukan Jadi Kang Teddy Ngasih uang Ke Almarhumah Sebesar 250 juta rupiah Untuk gantiin Gelang Almarhumah Yang dijual Dua Yang punya mama Satu Jumlah emas Yang mama 90 gram Jumlah uangnya 41 juta rupiah Jadi Bukan 250 juta Yang selama ini Beredar Tutup Aryani Lalu bagaimana Guys Terkait Peliknya Harta Peninggalan Lina Utang Teddy Yang disebut Dan lain-lain Terkait Harta Warisan Ini bagaimana Menurut kalian Guys Teddy mengatakan Dia tidak punya Utang Sedikit pun Lalu Dari pihak Keluarga Lina Adiknya Dan ibunya Utisya Mengatakan Tadi Gelangnya Uang 41 juta rupiah Bagaimana Menurut kalian Terkait hal ini Jangan lupa Komentar Di bawah Dan Like Tentunya Juga Jangan lupa Untuk Subscribe Terima kasih Telah Menonton N Terima kasih telah menonton!